Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Mr. Aldi dalam belajaran matematika kelas 6 Di video kali ini, Mr. Aldi akan membahas satu materi tentang luas lingkaran Jika pada video sebelumnya, Mr. Aini sudah menjelaskan tentang keliling lingkaran Kali ini Mr. Aini akan menjelaskan tentang luas lingkaran Kita mulai dulu dari bangun lingkaran Lingkaran bangunnya seperti ini Melengkung, semua sisinya melengkung, tidak ada garis lurus Dalam lingkaran terdapat titik pusat yang berwarna hitam Lalu ada garis putus-putus yang membagi dua lingkaran itu sama besar Jarak antara titik pusat dengan ujung atau kulit lingkaran itu dinamakan jari-jari Atau biasa disingkat dengan R Lalu garis yang membagi dua lingkaran sama besar tepat di tengah-tengah Dan melewati titik pusat lingkaran dinamakan diameter Atau disebut dengan D Untuk mencari luas lingkaran kita menggunakan rumus P dikali R dikali R P di sini ada dua jenis Yang pertama P nilainya adalah 22 per 7 Kita menggunakan nilai P 22 per 7 ketika mendapatkan nilai R itu kelipatan dari 7 Kelipatan dari 7 berapa saja? 7, 14, 21, 28, dan seterusnya Jika semuanya kelipatan dari 7 Lalu ada juga nilai P 3,14 Kita gunakan nilai P 3,14 ketika nilai R atau jari-jari itu tidak sama dengan kelipatan 7 Misalkan 10, 15, 30, 40, dan seterusnya Bukan kelipatan dari 7 Luas P kali R kali R bisa juga disingkat dengan P R kuadrat Oke, kita langsung ke contoh soal Luas lingkaran dengan jari-jari 14 Kita tahu 14 adalah kelipatan dari 7 Maka kita gunakan P adalah 22 per 7 Tadi luas lingkaran adalah P dikali R dikali R Kita masukkan angkanya 22 per 7 dikali 14 dikali 14 Bisa kita sederhanakan 7 dengan 14 dibagi 7 Ini 1 dibagi 7 hasilnya 2 Berarti 22 tinggal dikali 2 dikali 14 22 kali 2, 44 Berarti 14 dikalikan 44 Hasilnya adalah 4 kali 4, 16, 1 4 kali 1, 4, tambah 1, 56 14 kali 1, 56 juga Ditambahkan 6, 11, 1 6, 1, 6 6, 1, 6, 6 cm persegi Berarti luas lingkaran dengan jari-jari 14 adalah 616 cm persegi Contoh soal yang selanjutnya Jika sekarang diketahui diameter 28 Kita tahu diameter adalah 2 kali dari jari-jari Berarti kalau diketahui diameternya 28 cm Berarti untuk mencari jari-jari Caranya diameter dibagi dengan 2 Atau 28 dibagi dengan 2 Hasilnya adalah 14 Jari-jarinya 14 Pada soal sebelumnya Jika diketahui jari-jari 14 Maka luasnya adalah 616 cm persegi Kita hanya mencari jari-jari Jari-jarinya ternyata sama Oke, sekarang soal selanjutnya Jika terdapat setengah lingkaran Setengah lingkaran dengan jari-jari 7 Kita masukkan rumusnya Luas sama dengan P kali R kali R R nya 7 Kelipatan 7 Berarti P kita pakai 22 per 7 Tapi kita lihat Ini hanya setengah lingkaran Berarti nanti Luas yang kita peroleh Dikalikan dengan setengah 22 per 7 Dikali 7 Dikali 7 Kita sederhanakan Coret-coret Dibagi 7 dapat 1 Dibagi 7 dapat 1 Tinggal 22 kali 7 22 kali 7 Hasilnya adalah 154 Sampai sini Harus kita bagi 2 Karena ini hanya setengah lingkaran Berarti 154 dibagi 2 Hasilnya 77 cm Persegi Berarti nanti Nanti kalau ada soal Seper 4 lingkaran Luas yang kita peroleh Dibagi dengan 4 Dan seterusnya Contoh soal berikutnya Jika sekarang diketahui Diameter 10 Padahal rumus dari Luas lingkaran adalah P dikalikan R Jika diameternya 20 Maka jari-jarinya adalah 20 Dibagi 2 Hasilnya adalah 10 Sekarang kita lihat Jari-jarinya 10 Bukan kelipatan dari 7 Maka kita menggunakan P Nilai P 3,14 Dikalikan R 10 cm Dikalikan R 10 cm 10 x 10 100 Berarti 3,14 Dikalikan 100 Hasilnya 314 cm Persegi Seperti itu Mungkin sekian Penjelasan dari Mister Mister sudah menjelaskan Luas lingkaran Dengan Menggunakan nilai P 22 Per 7 Juga nilai P Menggunakan 3,14 Setelah ini Kalian akan mengerjakan Locksheet Dari Lesson Kit Yang sudah Mister berikan Tetap sehat Tetap semangat Dalam belajar di rumah Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh